Yang pemirsa dalam rangka pendalaman tugas dan fungsi anggota DPRT, 55 anggota DPRT Provinsi Jambi, masa jabatan 2024 hingga 2029, mengikuti orientasi yang digelar BPSDM Kemendagri. Sebajak 55 orang anggota DPRT Provinsi Jambi, masa jabatan 2024 hingga 2029, yang baru saja dilantik, mengikuti kegiatan orientasi pendalaman tugas dan fungsi sebagai anggota DPRT. Orientasi ini diselenggarakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kemendagri di Hotel Bidakara Jakarta Selatan 23 hingga 27 September 2024. Kegiatan orientasi seluruh anggota DPRT Provinsi Jambi, masa jabatan 2024 hingga 2029 itu dibuka langsung oleh Kepala BPSDM Kemendagri, Sugeng Haryono. Ada pun tujuan orientasi bagi anggota DPRT Provinsi Angkatan Suplos itu, yakni memahami ruang lingkup Tupoksi dan Wewenang DPRT, serta meningkatkan integritas dan moralitas dalam mengimplementasikan kode etik untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRT. Beberapa materi yang akan diterima 5.5 anggota DPRT Provinsi Jambi, yaitu wawasan kebangsaan, sistem pemerintahan Indonesia, pengeluatan dan penegakan peraturan perundang-undangan. Kemudian terkait fungsi tugas dan wewenang DPRT, tatib dan hak serta kewajiban DPRT, pokok-pokok pikiran atau pokir, kode etik dan tata beracara serta pembahasan isu aktual. Ya, mulai dari pimpinan, badan usawara, termasuk komisi ya. Tetapi di sini yang ingin saya bertanya mengenai masa jabatan. Misalnya kalau di BK tadi diatur di pasal 45, ayat 5, itu dikatakan bahwa masa jabatan keanggotaan, badan kehormatan itu selama 2,6.